Halo teman-teman Kembali lagi di Cut Cut Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Kembali lagi di Ship Project Orang sama kita, gue Sonia Persia Dan gue Hafith Ardiawan Apa kabar kalian? Mastinya luar biasa Oke Hari ini kita mau ngapain Son? Kita mau makan lagi, pastinya Terus makan, makan terus Terus dan terus makan, makan, makan dan terus Kayak itulah ya Hari ini kita mau makan apa? Jadi kita pesen nasi kuning Borum Lewat Shopee Food Lagi-lagi Kita cek, kita lihat nih Kayaknya menarik nih Dari fotonya juga, dari gambarnya juga Sangat-sangat menarik Apalagi kita belum pernah makan Si nasi kuning ini Gue sih udah pernah Nasi kuning borum Belum 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 Nasi kuning juga udah lah Tapi ini apakah beda? Maksudnya kayak Ada nasi kuning yang Kalau disini gue Kebanyaknya tuh ngerasa nasi kuning itu Kayak warna gitu loh Bukan nasi kuning yang dari Kayak isang kunyit gitu loh Kayak gitu Oke kalau gue sejauh ini Nasi kuning yang gue suka Ada nasi kuning yang gue tanya Nama saya Oke Kalau gue Siapa ya? Oke kalau gitu Kita lihat di Shopee Food Ratingnya itu Oh iya bener 4,7 Agak kecil dibandingkan Kalau kita cari biasanya kan Iya kan Minimal 4,8 Nah ini 4,7 gitu Apakah dia biasa-biasa aja rasanya Kita nggak tahu ya Karena kita belum coba Kalau packagingnya gimana? Kalau packagingnya ini bener-bener Meriah ya Meriah Dan rempah-rempahnya gitu loh Tuh Ya kan dari sini nih Bisa kalian lihat rempah-rempahnya kan Ada bunyit, ada bawang, segala macem Bumbu-bumbunya Bumbu dapurnya Terus pastinya ada namanya Ada website-nya juga Nomor WA-nya dan Instagram-nya Kalian bisa cek di situ Oke Dan seperti apa di dalamnya? Kita langsung buka Tadah Ini dia Nah kalau gue ini pesennya Nasi kuning komplit Son Wow Tapi isinya Komplitnya itu ada ayam, goreng, bapuan, sama telur Harganya kalau di Shopee itu 42 ribu 42 ribu udah komplit banget ya Iya Karena kalau nasi basicnya itu kan ada bihun Ada telur iris Ada timun, ada orek Terus ada kentang balado Gitu sama nasi kuning Kalau gue jadi di menu-menunya dia itu ada yang basic Basic itu tanpa lauk-lauk yang lainnya itu ya Dia ada komplit sama ada yang misal lu cuma mau telurnya doang Atau cuma mau pergedelnya doang Atau cuma mau sama bakuan jagungnya doang Boleh Nah kalau gue nasi kuning telur balado Dia itu harganya 28 ribu aja Oke Dan isiannya sama ya Basicnya tuh sama Pokoknya ada bihun telur Tentang dan lain-lainnya tempe Baunya pun udah Wani ya Enak banget Dan ditambah kerupu Ya pasti ini tuh harus ada ya Kalau nasi kuning Ini enak banget Penasaran gak sih? Penasaran banget Gue udah Kayak udah ngelor ludah nih gue Udah dari tadi bikin coba ini Oke langsung kita coba ini Nah kalau gue ini termasuk yang apa namanya Kumpit gitu kan Son Jadi kayak proteinnya itu ada dari telur Ada dari ayam gitu Mantap banget pokoknya Iya Ini nasi kuning yang mengingat kebenan gue Dari zaman kecil gitu Teksturnya gue suka deh Teksturnya kayak Teksturnya kayak Teksturnya kayak Nasinya tuh kayak Dia gak keras Gak keras Gak lembek juga Kayak pas gitu loh Karena nasi kuning itu Bagusnya memang Nasi-nasi yang Perah gitu loh Enggak Enggak boleh apa namanya Enggak Pulen Enggak enak Sambelnya juga lumayan Kedus-pedus Ada manis-manisnya Ini sambel terasi Ini nasinya Lumayan banyak ya Lumayan Pas lah ya buat korsi gitu Pas Korsinya juga enak Dia manis Tempe-nya tempe ya Tempe-nya Kentangnya juga pas Lihunya agak kering ya Karena lama kali ya Enggak juga ya Kan disana juga pasti lama Toh Emang begini Jadi kering banget Dryingnya terlalu dry gak sih Bisa jadi udah Bener-bener kayak Gak ada minyak sama sekali gitu loh Enggak basah Ini menambah Langsung makan Ini meskipun ayam goreng Tapi ada bungunya dia Jadi Enggak yang kayak ayam goreng apa Enggak tawar Ini ada bungunya gitu Dan memang Kalo ayam goreng Nasi goreng tuh kayak gini Tentanya Makanya itu lauk-tauknya tuh Standart ya Nasi goreng pada umumnya Lauk-tauknya Iya Ada semua di dia Dia juga bisa ada yang Tupeng Ya kan Tupeng Ini Cocok banget buat sekolah acara-acara Betul Walaupun gue Kalo makan nasi kuning Biasanya cuma kalo ada acara doang Di rumah Iya sama Kalo Misal ada Syukuran apa gitu Baru bikin nasi kuning Atau gak bikin nasi kuning yang Kayak di Apa namanya Plastik micam gitu loh Gitu loh Kalo yang model-model kayak gini Ini jarang Nah kalo ini micam Mika-mika gitu kan nasi kuningnya Kayak ala-ala gitu loh Hmm Bumbunya itu Biasa banget ya Bumbunya gak Kayak gini nasi kuningnya Kalo ini ya Iya Lalu ditambah sambalnya Itu yang pas banget juga Iya Main kan? Pedes kan? Main pedes Bukan sambal yang Gak ada Cuma menang warna doang gak? Iya Tapi emang Karena warnanya gelap banget ya Iya bener Keren kayak gak pedes Dan nyata ada kok Pedes-pedes Bapanya itu Gemuk Gak apa namanya tipis gitu Bukan kayak Bala-bala Atau Bawang jagung ini ya Ini gemuk Tapi gak penuh Jagungnya Gak kayak apa Bawang jagung manado Yang apa namanya Jagungnya itu banyak banget kan Ini ada tepungnya juga gitu Tapi Ini mungkin agak Ini ya Jadi kayak Menurut gue sih agak Agak keras gitu Terlalu tebel ya Terlalu tebel Jadi agak keras Tuh Ini rasanya itu cuman Kena dari jagungnya gitu loh Jadi gak asin Gak gurih Gak asin gak gurih Flat Rasanya cuman Yen Muncul dari Rasa jagung itu sendiri Iya gaksinya Gue Gak Gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir jangan lupa di subscribe dan like komen dan share kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa juga follow instagram kita di shipproject and use course ID kalau kita-kita pamit bye-bye selamat menikmati